Salah satu penyebab nyeri tumit yang paling sering adalah pelantar fasitis. Pelantar fasia adalah jaringan yang menghubungkan tulang di tumit dengan jari-jari yang ada di kaki. Saat bagian dari kaki yang kita sebut pelantar fasia ini mengalami iritasi, itulah yang disebut dengan pelantar fasitis. Nyeri tumit dari pelantar fasitis ini memang sangat sering terjadi ya, namun paling sering terjadi di orang-orang yang melakukan gerakan-gerakan melompat, berlari, atau berdiri dalam jangka waktu yang cukup lama. Rasa nyeri memang seringkali paling terasa saat pagi hari waktu pertama kali bangun dari kasur, atau saat kita mau bangun dari duduk ke arah berdiri. Cara untuk menghindari nyeri tumit ini, kita dapat memilih untuk menggunakan sandal selop atau sepatu yang ukurannya pas dengan kita. Hindari juga penggunaan dari sandal jepit. Kemudian jangan gunakan sepatu yang sudah usang, karena biasanya support di bagian heel atau bagian tumitnya sudah kurang baik. Bila kalian mengalami nyeri tumit ini, usahakan diistirahatkan ya tumitnya. Tidak perlu bed rest, namun kurangi aktivitas melompat dan berlari, serta berdiri yang lama, karena akan meningkatkan nyeri dan rasa kaku. Lakukan juga kompres dingin selama 20 menit minimal 4 kali per hari atau per 4 jam untuk mengurangi rasa nyeri. Bisa dibantu juga dengan pijatannya. Bila rasa nyerinya tidak tertahankan, kalian bisa konsumsi obat nyeri yang dijual bebas, misalnya paracetamol atau ibuprofen. Pilih juga sepatu yang ada heel supportnya atau cushion yang khusus di bagian tumit. Bisa juga dibantu dengan menaruh bagian insert di dalam sepatu untuk membantu heel support. Kemudian dapat dilakukan taping di bagian kaki untuk mengurangi nyeri tumit ini. Bila sudah dilakukan tindakan-tindakan tersebut, namun belum ada perbaikan, kalian dapat berobat ke dokter untuk dilakukan injeksi steroid untuk mengurangi rasa nyeri. Dapat juga dipasang splint untuk kalian tidur di malam hari agar bentuk kaki selalu tetap dalam keadaan lurus. Kemudian dapat juga dilakukan operasi di bidang ortopedi.